Dalam melaksanakan program Tafiz, SMA Muhammadiyah 1 Kota Jambi memiliki cara khusus agar para siswanya terbiasa menghafal Al-Quran. Dengan cara yang diterapkan ini, pihak sekolah berharap dapat terus mencetak siswa-siswi menjadi seorang Hafiz dan Hafizah. SMA Muhammadiyah 1 Kota Jambi terus melaksanakan program Tafiz untuk mendorong siswa-siswi menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dalam hal ini, pihak sekolah memiliki cara khusus di mana program dilaksanakan secara rutin setiap 4 hari dalam 1 minggunya selama 2 jam sebelum memasukin jam pertama pembelajaran. Ada pun cara untuk menjalankan proses penghafal Al-Quran tersebut yakni tes hafalan dilaksanakan setiap pagi dengan dibimbing oleh seorang guru. Siswa yang diminta mulai menghafal Al-Quran dari just 1 hingga 30 sejak awal masuk sekolah akan dites satu persatu untuk melihat hafalan mereka sudah sampai bagaimana. Dalam hal ini, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Kota Jambi menyampaikan kegiatan ini memang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 4 hari dalam 1 minggunya sebelum memulai jam pembelajaran. Sekarang yang tidak kalah pentingnya program yang hampir setiap hari dilaksanakan yaitu program Tafis. Dalam 1 minggu itu ada 4 hari. Setiap pagi kurang lebih 2 jam kelejaran program Tafis dilaksanakan. Kemudian sholat duha juga setiap hari disarankan kepada siswa dari rumah sudah berbunduk dulu nanti sampai di sekolah langsung sholat duha. Selanjutnya kegiatan diharapkan akan terus berlangsung hingga siswa lulus sekolah. Meskipun tidak lulus hapalan hingga just 30, pihak sekolah merasa senang mengingat siswa bersedia dan terbiasa untuk mengikuti kegiatan yang positif seperti membaca dan menghapal Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih.